Di video sebelumnya, ada sebuah komentar dari penonton, yaitu Bang bikin penjelasan singkat mengenai jam dari zaman dulu sampai sekarang. Oke, ayo kita bahas. Pada tahun 2010 Masehi, orang Mesir kuno menggunakan jam matahari sebagai petunjuk waktu. Bahkan, karena hanya mengandalkan matahari, jam air pun dikembangkan. Karena seiring berjalannya waktu, pada tahun 1510, jam saku dan jam pendulung pun dikembangkan dan menjadi primadona pada masanya. Zaman terus berkembang hingga di tahun 1810. Jam tangan dirancang pertama kali untuk Ratu Karolin Murad, yaitu saudara dari Napoleon Bonaparte. Yang akhirnya, jam tangan dan jam pendulung terus dikembangkan hingga era saat ini. Sampai, kita mengenal jam digital dan jam dinding pada masa sekarang. Still curious and inquired. Bye.